Ratusan warga dari berbagai tempat di kota Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti vaksinasi booster yang digelar pemerintah kota Bekasi di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Namun sayangnya antusias warga tidak diikuti dengan ketersediaan stock booster oleh penyelenggara. Sejumlah warga mengaku kecewa dan harus kembali pada esok hari guna mendapatkan vaksin booster. Selain distribusi booster, Pemkot Bekasi juga menyediakan vaksin dosis pertama dan kedua bagi warga yang belum mendapatkan vaksinasi. Dalam keterangannya, UU Razanul Ulung, Wakil Gubernur Jawa Barat menyampaikan sedikitnya seribu dosis vaksin booster didistribusikan oleh Pemkot Bekasi dari berbagai jenis untuk masyarakat setiap harinya. Vaksinasi COVID-19 anak ini digelar di SD Negeri 1 Bundar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Senin Pagi. Warga antusias mengikuti proses vaksinasi dengan membawa anaknya, akibatnya terjadi kerumunan. Pihak sekolah mengaku telah membagi jam untuk proses vaksinasi agar tidak terjadi penumpukan. Namun ternyata para orang tua siswa datang berbarengan. Anaknya kan belum bisa diikuti sama orang tua, harus dianterin. Karena anak kecil masih rewel lah harapnya. Vaksinasi kali ini diikuti sebanyak 516 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Beginilah aksi puluhan warga yang didominasi emak-emak di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin 24 Januari 2002 siang. Mereka menolak vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 12 tahun dan rencananya akan digelar pemerintah setempat dalam waktu dekat. Mereka menuntut agar pelaksanaan vaksinasi di Kota Parepare ditiadakan dan tidak dipaksakan. 3 menit sudah dipaksin, terkapal, terkapal di Puskesmas Lumpuy. Kalau memang kita lupi, silahkan ke Puskesmas Lumpuy, kalau memang dia punya CCTV. Kalau tidak, bisa di sini. Saya siap tanggung jawab. Saya rawat anak saya, Pak, 3 hari di rumah saya. Saya minta surat vaksin ke Surat Puskesmas, waktu anak saya sudah dipaksin. Saya minta obat, tolong dok, saya minta obat buat anak saya yang demam sudah vaksin. Apa kata dokter, suruh ke sini. Bagaimana caranya saya suruh ke Surat Puskesmas, Pak? Aksi penolakan vaksinasi anak berlanjut di kantor Wali Kota Parepare. Para pendemo diterima oleh Sekda Kota Parepare, Iwan Asad. Penyiputan CNN Indonesia.